Menurut saya, hal tersebut tepat dilakukan, ya karena jika tersangka terus mangkir, takutnya si pelaku akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan juga negara. Menurut saya, itu suatu tindakan KPK yang tepat, karena sebelumnya Bapak Aziz Samsudin sebagai pelaku tindak korupsi itu kan awalnya sudah diperingatkan, atau bahkan dilakukan pemanggilan. Mungkin sampai pada batas waktu tertentu, beliau tidak hadir atau mangkir, petugas KPK mengadakan penyebutan paksa adalah tindakan yang sudah tepat. Ya, menurut saya, hukuman yang pas dan tepat untuk para korupter yang merugikan tersebut, diberikan hukuman penjara dan hukuman denda dua kali lipat, dari nominal uang yang telah dikorupsi, atau ditarik kekayaan si pelaku, supaya si pelaku kotok dan tidak melakukan tindakan korupsi lagi. Menurut saya, hukuman yang tepat adalah hukuman mati. Karena selama ini, seperti yang kita tahu di Indonesia, untuk kasus korupsi atau koruptor itu belum ada, sampai saat ini belum ada yang mendapat hukuman mati. Mungkin pada sidang-sidangnya itu, pada saat ketuk palu, setelah itu, hukuman maksimal misalnya 15 tahun, nanti ada gerasi dari pemerintah. Makin lama gerasinya itu mengurangi masa hukuman si tersangkat tersebut, ini sama saja tidak menimbulkan efek jerah kepada pelaku korupsi. Untuk itu, memang menurut saya, lebih baik dilakukan tindakan hukuman mati. Mungkin lebih diketatkan lagi peraturannya mengenai korupsi, dan juga diberikan saksi yang tegas kepada pelaku yang telah melakukan korupsi, seperti pemencatan jabatan secara langsung, atau juga ke depannya untuk dilakukan seleksi yang secara ketat untuk orang yang ingin masuk menjadi anggota penyidik KPK. KPK endaknya menseleksi SDM, agar SDM tersebut memiliki loyalitas, integrasi, dan dapat melayani publik yang bersih dan bebas korupsi.